Guru di Pulau Terluar Kalimantan Barat tetap semangat memberikan pengajaran dan pendidikan bagi peserta didik. Meski diakui dari sisi perhatian pemerintah dan akses keterjangkauan masih terbatas hingga saat ini. Salah seorang guru sekolah dasar Pulau Terluar, tepatnya di SDN 17 Pulau Kabung Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, menceritakan dirinya terpanggil sebagai abdi negara di Pulau Terluar. Penempatan tenaga pendidik di Pulau Terluar menjadi pilihan sulit karena selain jauh akses dari pusat kota, hanya bergantung transportasi air, minimnya jumlah tenaga pengajar, bahkan kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. Itu semua tidak menyurutkan semangat guru PNS yang lebih dari 2 tahun mengabdi di sekolah terluar. Semangat anak-anak nelayan di Kepulauan untuk menutup ilmu, mendorong tetap bertahan dalam memberikan bimbingan dan pembelajaran meski di tengah keterbatasan. Tempatkan di sini, kemudian kita juga sudah terjun menjadi guru, ya siap tidak siap dimanapun kita ditempatkan, kita jalani. Pertama kali ditugaskan di Pulau Kabung, pengalaman pertama ya, deskripsi sekolah mungkin dari depan terlihat bagus, tapi setelah dilihat ternyata lumayan memprihatinkan. Kasian anak-anak yang sekolah di sini. Karena melihat gedungnya, kayaknya kurang layak untuk bersekolah di sini. Harapannya, minta diperhatikan lagi untuk sekolah-sekolah yang mungkin jauh dari tepi jalan seperti itu ya Pak. Untuk fasilitas sekolahnya, gedung sekolahnya, kemudian juga mungkin untuk tunjangan gurunya. Minimnya jumlah tenaga pengajar, ia juga harus siap merangkap selain menjadi wali kelas, guru kelas. Juga harus mengajar lebih dari satu kelas dalam satu jam pelajaran, untuk memenuhi capaian pembelajaran siswa, sesuai dengan kurikulum yang sudah ditentukan. Pihaknya mengharapkan pemerintah daerah memberikan atensi terhadap kondisi sekolah tersebut, juga memberikan tambahan tenaga pengajar, juga dana insentifnya. Komplen TV Rikalbar melaporkan.